Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membicarakan tentang topologi programmer CH341A dan kita akan melihat secara lebih dekat alat yang bernama programmer CH341A ini Kita akan buka salah satu kemasan programmer ini Ya, inilah programmer CH341A Black Edition Penyebutan Black Edition mengacu pada bentuk fisiknya yang didominasi warna hitam Sekarang akan kita lihat ukuran fisiknya Meskipun tanpa casing, dengan ukuran yang relatif kecil Alat ini sangat disukai oleh mereka yang sering memprogram IC seri 24 dan seri 25 Sebagai mana kita ketahui, programmer CH341A merupakan alat yang berfungsi untuk mereparasi berbagai jenis memori Bisa untuk membaca, membackup, menghapus, dan place ulang IC seri 24XXX dan seri 25XXX Kami menemukan berbagai jenis varian dan model programmer CH341A di pasaran Dari sekian model yang beredar, programmer CH341A Black Edition ini Akhir-akhir ini semakin banyak diminati Bentuk fisiknya yang didominasi warna hitam Dengan garis berwarna emas di sekelilingnya Menjadikan programmer ini menjadi terlihat lebih mewah Bentuknya yang agak memanjang seperti ini Dengan bagian bundar atau tumpul di ujungnya Semakin menambah kecantikan dari alat ini Bisa dikatakan, kombinasi warna dan desain fisik Menjadikan lebih istimewa dibanding edisi-edisi yang lain Selanjutnya akan kita amati secara lebih dekat Menurut pendapat kami, produk ini kokoh dan cantik secara fisik Kemudian tangguh dari sisi fungsi Namun tetap memiliki harga yang terjangkau Yang sedang kita lihat ini adalah penampakan bagian atasnya Ini merupakan jip soket Yang biasa kita temui pada alat-alat atau tool programmer Dengan ciri khas berupa tuas yang bisa digerakkan Ke atas dan ke bawah Seperti ini Untuk mengunci IC yang akan kita program Jika dilihat dari arah belakang Seperti ini penampakannya Saya putar Agar kita dapat melihat dari sudut yang berbeda Mudah-mudahan Anda dapat melihat dengan jelas Inilah jantung rangkaian alat ini Yakni IC CH341A Oke kita lihat PCB nya Ini adalah PCB double layer dengan ketebalan 1,6 mm Ini layer bawahnya Dan ini layer atasnya Desainer alat ini memberikan kemudahan bagi kita Dengan menyediakan label pada bagian-bagian penting alat ini Perhatikan pin header berikut ini Anda harus tahu bagian ini Karena ini sangat penting sekali Pin 1 dan pin 2 Dihubungkan dengan menggunakan pin jumper Seperti ini Ini artinya alat ini akan dipungsikan pada mode programmer Jika akan merubah fungsinya pada mode serial atau TTL Maka pindahkan jumper pin ini Kesini Di sini pada label di bagian bawah Ada petunjuk 1, 2 untuk programmer 2 dan 3 untuk mode serial TTL Oke kita kembalikan ke posisi default Yakni pada mode programmer Kita pindahkan lagi Kesini Jika Anda masih bingung Bedanya mode programmer dan mode serial Nanti kita akan bahas secara khusus Untuk sementara ini Kita akan fokus pada topologi Atau susunan fisik dari alat ini Kami berusaha untuk menghadirkan video ini Seperti ini Kami tampilkan sedikit lambat dan berulang-ulang Sehingga bagi rekan-rekan yang belum memiliki programmer ini Bisa melihat secara lebih dekat Bagian-bagian atau bentuk fisik dari programmer CH341A Black Edition ini Sekarang akan kita amati komponen-komponen penunjang Pada programmer CH341A Black Edition ini Kita mulai dari konektor USB yang digunakan Konektor USB yang digunakan Yakni konektor MEL USB tipe A Dengan model seperti ini Maka programmer CH341A ini Bisa ditancapkan secara langsung Pada port PMEL USB komputer atau laptop Atau bisa juga dengan menggunakan bantuan kabel penghubung Atau kabel extension seperti ini Selanjutnya kita lihat komponen R1 Komponen ini digunakan sebagai proteksi power supply Atau PCC pada port USB Komponen R1 ini bernilai 0 Ohm Selain menggunakan resistor 0 Ohm Di beberapa programmer ada juga yang menggunakan pius atau skrik 500mA Selain R1 Ada juga sebuah resistor array Yang digunakan untuk membatasi arus pada Pin 1 IC CH341A Kemudian untuk membatasi arus pada LED power indikator Dua resistor berikutnya digunakan untuk membatasi arus pada pin 15 Dan pin 23 IC CH341A Jadi total ada 5 buah resistor yang digunakan pada programmer CH341A ini IC CH341A Membutuhkan power supply sebesar 5V Sumber power supply diambil dari port USB Sedangkan untuk mencatu IC yang akan diprogram Maka power supply 5V dari port USB tersebut Melewati IC penurun tegangan Yane U1 Berupa IC LM1117 3,3V Tegangan yang keluar dari IC regulator tersebut Sebesar 3,3V Tegangan ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencatu IC yang akan diprogram Yang rata-rata hanya membutuhkan power supply sebesar 3,3V Sebagai indikator power supply Maka disediakan LED power indikator Sehingga jika LED ini menyala Artinya telah ada power supply dari port USB yang masuk ke rangkaian Kemudian di sebelah kanan Yang ini Ada sebuah LED indikator Untuk memonitor alat pada saat sedang bekerja LED run ini mendapat sinyal dari pin 15 dan pin 23 IC CH341A Untuk menstabil tegangan input pada U1 Atau LM1117 Maka dipasang sebuah kapasitor C1 sebesar 100nV Demikian pula pada output LM1117 Dipasang pula sebuah kapasitor 100nV Suatu kombinasi yang lajim kita temukan pada rangkaian regulator tegangan Dimana pada pin input dan outputnya Diberi kapasitor seperti ini Pin P3 IC CH341A Merupakan pin power yang harus terhubung ke ground Dengan diberi kapasitor coupling sebesar 4,7nV Kemudian Kapasitor C4 dan C5 Yang ini Masing-masing sebesar 20 pico parat Dipasang pada kaki-kaki 13 dan 14 Atau kaki-kaki untuk input dan output kristal Y1 Kristal Y1 ini merupakan kristal oscilator Dengan kemasan HC49S Dengan ukuran 12 MHz Dan inilah jantung dari programmer ini Yakni IC CH341A Link datasheet CH341A Dapat Anda lihat di deskripsi video ini Ini adalah jip soket Yang memiliki fungsi sangat fleksibel Anda dapat memasang IC kaki panjang Atau IC dip pada soket ini Atau bisa juga dengan menggunakan alat bantuan Berupa soket atau komperter IC Misalnya jika Anda ingin menge-place IC kemasan SOP8 Maka biasanya menggunakan soket komperter semacam ini Model soket chip ini Lajim digunakan pada tool programmer Atau uploader Seolah menjadi syarat wajib Bagi sebuah perangkat IC programmer Ini adalah 7 pin header Jika pin 1 dan pin 2 dihubungkan Atau di jumper Maka alat ini akan berfungsi Dalam mode programmer Dan jika pin 2 dan 3 yang dihubungkan Maka alat ini akan berfungsi secara TTL Atau serial mode Kemudian Perhatikan pin nomor 4 dan 5 Ini adalah pin TX dan RX Untuk fungsi in dan out data serial Kemudian jika membutuhkan supply tegangan Maka pada pin ini tersedia tegangan sebesar 5V Kemudian 7 pin header di sebelah kiri Merupakan pin-pin dengan fungsi Clock Chip select Mosi Miso Kemudian Dan sebagaimana pada pin header di sebelah kanan Disini pun disediakan power supply Dimana pin 6 memiliki output 3,3V Dan pada pin 7 disediakan power supply dengan tegangan 5V Kemudian pada gambar berikut Saya tampilkan programmer CH341A ini Dari sisi atas dan bawah secara berdampingan Seperti sudah saya singgung sebelumnya Jika Anda ingin menggunakan programmer ini pada mode programmer Maka hubungkan pin 1 dan pin 2 ini Dengan menggunakan pin jumper yang sudah disediakan Dan jika ingin memfungsikan alat ini pada mode TTL Atau serial mode Maka pin yang harus dihubungkan atau di jumper Adalah pin 2 dan pin 3 Selanjutnya ini pin TXD Atau untuk transmit data Dan ini pin RXD Untuk resip data Ini pin ground Dan ini pin power 5V Kemudian untuk pin-pin header sebelah kanan Ini adalah pin clock Chip select Mosey Miso Ground Pin 33V Dan pin 5V Socket ini bisa digunakan untuk IC seri 25 XXX Dan IC seri 24 XXX Jika yang Anda program adalah IC seri 25 Maka posisinya di sebelah atas Di sini Dengan menghadap ke arah bawah Perhatikan kaki pin 1 nya Seperti ditunjukkan lingkaran merah ini Ini adalah pin 1 nya Kemudian Jika yang akan Anda program adalah IC seri 24 Maka posisinya di sebelah bawah Di sini Dengan menghadap ke arah bawah juga Perhatikan pin 1 kaki IC yang akan Anda program Pin 1 nya harus berada di sini Yang ditandai merah ini Ketika Anda harus memprogram IC SMD Entah IC dengan kemasan SOP atau SSOP Jika Anda tidak memiliki socket converter Pada alat ini disediakan footprint Untuk keperluan tersebut Perhatikan gambar ini Untuk IC SOP 8 dan yang seukuran 4 baris di kanan dan 4 baris di kiri Perhatikan footprint untuk pin 1 nya Kemudian untuk IC SOP 16 dan yang seukuran Posisinya adalah 8 baris di atas Dan 8 baris di bawah Dan perhatikan footprint untuk pin 1 IC nya Demikian video ini dibuat dan disajikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Noprek Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!